Kapten Hanafi Herrlich adalah penerbagian handal dan tanggung. Atas kehendak yang maha puasa, Kapten Hanafi berhasil menyelesaikan karirnya dengan sehat dan selamat. Dengan kekal jam terbang hingga 27.714 jam. Inilah perjalanan karir Kapten Hanafi Herrlich. Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1959, Kapten Hanafi menunjukkan cita-citanya sebagai penerbangan dengan menempat diri di Sekolah Sisi Penerbangan Indonesia. Bergabung dengan Angkatan 29, Kapten Hanafi menjalankan pendidikan dari tanggal 10 November 1978 hingga lulus pada 1 September 1980. Terima kasih telah menonton! 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 Kapten Hanafi Kapten Hanafi memulai karirnya dengan bergabung di maskapai Mark Pati Nusantara Airlines sebagai pilot DHJ-6 Twin Hooter. Terbang Perdana sebagai pilot maskapai pada tanggal 4 September 1980 dari kota ke kota, pulau ke pulau, untuk menyembuhkan desa terpencil dengan peradaban maju hingga menjadi kapten di pesawat ini pada tahun 1983. Pesawat Fokker F-27 menjadi batu loncatan bagi Kapten Hanafi di tahun 1988. Pada Juni 1992, beliau menetik karir ke pesawat bermesin jet Fokker 28, kemudian memantapkan pengalaman pada pesawat Fokker 100. Pada pesawat inilah, Kapten Hanafi Herlin mulai mengembangkan diri menjelajahi angkasa hingga ke ujung dunia. Pada tahun 2012, Kapten Hanafi mulai diperkenalkan dengan pesawat Airbus A-320 dan mergabung bersama maskapai sipilih Indonesia. Pesawat Airbus A-320 menjadi pesawat yang menemani perjalanan hidup Kapten Hanafi hingga akhir masa purna batinnya. Selama 42 tahun, berkarya di dunia Birgantara, keluarga selalu menjadikan pengalaman hitam. Kebanggaannya sebagai seorang pilot, Kapten Hanafi melahirkan seorang penelus bagi keluarganya sebagai penelana angkasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!